Mobil Honda HR-V versi listrik muncul dalam 3 varian di tahun 2022. Mobil Honda HR-V versi listrik dijuluki EN-S1 dan EN-P1 siap dijual mulai tahun 2022 di China. Varian mobil listrik ini punya jarak tempuh lebih dari 500 km, mengutip dari Gaadi Waadi, sebuah acara Akbar Honda mengungkapkan rencana elektrifikasi masa depan yang menargetkan pasar China. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan produk mobil listrik secara masif pada akhir dekade ini, konferensi pers virtual ungkap pabrikan Jepang mengumumkan 3 konsep mobil Honda HR-V, varian ini terdiri dari coupe 2 pintu, GT 4 pintu dan sports utility VH dari EN-Series yang akan datang. Versi road going dari konsep mobil Honda HR-V ini masih bertahun-tahun, tetapi ada pada musim semi 2022, mobil Honda HR-V membawa 2 kendaraan listrik, dijuluki E-NS1 dan E-NP1. Kedua mobil listrik ini akan diproduksi dan dijual di China. Dua usaha patungan yang berbeda dari Honda karena memiliki aliansi dengan Dong Feng dan GAC. Dari mobil Honda HR-V dijual di China sebagai Vezel dan XR-V, sementara mobil listrik tahun 2022 pada dasarnya didasarkan pada HR-V Vezel yang ada, keunikan desain versi mobil listrik Honda HR-V telah dipratinjau melalui E-Prototype SUV di Shanghai Auto Show 2021. Sekarang mobil Honda HR-V versi listrik datang dengan nol emisi diresmikan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi di China, varian mobil Honda HR-V seri E-NS1 dan E-NP1 sangat berbeda dibandingkan dengan HR-V hibrid yang dikenal sebagai E-HEV crossover hibrid dari mobil Honda HR-V mencapai negara-negara Eropa pada akhir tahun ini dan pada awal 2022 di Inggris, bagian fasia depan mendapat bagian grill penutup dan menampung port pengisian daya di belakang logo khas mobil Honda HR-V. Fitur mewah interior mobil Honda HR-V sebuah spoiler di bawah layar belakang adalah sorotan lain dan mungkin terbatas pada edisi khusus mobil Honda HR-V, di bagian dalam, varian mobil listrik Honda HR-V terlihat lebih mewah dan modern, hal ini berkat sistem infotainment layar sentuh HD pusat 15,2 inci dan klester instrumen digital kristal cair 10,25 inci. Sorotan lain pada mobil Honda HR-V versi listrik adalah rangkaian fitur keselamatan dan bantuan Honda Connect dan Honda Sensing. Pada mobil Honda HR-V, NS1 dilengkapi dengan motor listrik 150 kW yang menggerakkan as roda depan dan memiliki kecepatan tertinggi 150 km per jam, sementara e-motor mili Honda HR-V memperoleh tenaga dari baterai 68,8 kW jam dengan jarak tempuh lebih dari 500 km dengan sekali pengisian daya. Ada pula dukungan E, N Architecture F yang khusus dibuat untuk varian mobil Honda HR-V ini, Harga mobil Honda HR-V varian listrik ini belum diungkap ke publik hingga mendekati peluncuran resmi tahun 2022. Kita tunggu kapan sekiranya mobil Honda HR-V versi listrik yang muncul dalam 3 varian di tahun 2022 masuk ke Indonesia dan berada di garasi rumah Anda, Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!